salam rahayu 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 sagunging dumadi selamat bertemu lagi dengan saya dalam channel video jawa kawadar pada kesempatan ini saya akan melengkapi tentang ajaran cakra yang masih berhubungan dengan cakra pada video sebelumnya dalam ilmu ajaran cakra cakra sebagai simpul dari pada urat nadi yang terdapat dalam organ tubuh manusia terutama ajaran yang berhubungan dengan ilmu kasukman dan kamuksan kita mengadu kepada keberadaan manusia dari tak ada menjadi ada dan keberadaannya akan kembali tidak ada dalam ajaran jawa kesemuanya ini akan mengacu kepada keberadaannya tiga nadi yang terletak di tubuh manusia bagian belakang tiga nadi adalah saluran atau tempat di mana energi atau prana mengalir dalam tubuh manusia selain cakra dalam praktek meditasi keberadaan tiga nadi itu tidak boleh diabaikan tiga nadi ini keberadaannya juga ada di setiap tubuh manusia tiga nadi ini terdiri atas satu nadi ida dua nadi pinggala dan tiga nadi sung-sung nadi ida dan pinggala ini adalah saluran halus yang melilit pada tulang belakang menuju ke atas dan berujung di pangkal otak kemudian sung-sung adalah semacam pipa kecil yang dalam tulang belakang menghubungkan ketujuh cakra dan menyatu dengan nadi ida dan nadi pinggala di pangkal otak dari kedua nadi ini mengalir prana atau semacam inti sari napas yang berhubungan dengan lubang hidung, paru-paru, otak, dan organ-organ pita lainnya prana itu memberikan imunitas pada darah yang mengalir energi ke jantung sehingga dapat bekerja secara maksimal juga untuk memompah darah dan mengedarkan ke seluruh tubuh tiga nadi itu pada dasarnya adalah ajaran dan jalan untuk memahami dan mengerti tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian ketiga nadi ini satu nadi ida yang mengalirkan sari pati makanan keberadaannya ada di sebelah kanan tulang punggung yang membawa energi dari cakra pertama mengalir ke atas melalui cakra-cakra sampai ke cakra mahkota yang kedua nadi pinggala membawa tirto atau air penghidupan keberadaannya di sebelah kiri tulang punggung mengalir dari cakra pertama naik sampai ke cakra tujuh kemudian turun menghidupi hati jantung lalu menyebar ke bawah sampai cakra kedua kedua nadi ini membentuk imun manusia kemudian berkembang menjadi kundalini lalu nadi yang ketiga nadi sum sum ini merupakan penyatuan dari sari pati makanan dan air penghidupan membentuk sum sum yang mengalir melalui cakra pertama sampai cakra kelima kemudian menyebarkan energi lalu turun lewat tulang dalam sampai kembali ke cakra pertama aliran urat nadi ini membentuk kekuatan kundalini ketiga nadi ini dalam penguasaan aksoro nadi pertama ditempati aksoro hang nadi yang kedua ditempati oleh aksoro hing kemudian nadi yang ketiga ditempatin oleh aksoro hung ketiga aksoro yang mengandung suara eng ini mampu menebarkan energi kehidupan yang sebenarnya atau yang berarti kasukman tertuntun masuk ke alam sunyo karena urat sarap yang sangat lembut membawa cahaya kemerahan seperti cahayanya matahari terbit aksoro yang mengandung suara eng atau cecak sesungguhnya mengandung suara mistik bahwa batin kita harus terlepas dari keterikatan neskolo dan sengkolo semua harus luluh menjadi satu kesatuan untuk masuk ke alam sunyo yang saya maksud dengan neskolo dan sengkolo adalah segala sesuatu yang mengikat dari bentuk lahiria jadi semua permasalahan dan beban hidup semua kita anggap sebagai permainan dan sendau guru dalam kehidupan ini dalam ajaran cakra jawa kita diajarkan untuk meditasi meditasi merupakan ajaran pokok untuk mengamati dari cakra cakra yang berada di tubuh kita cakra adalah penanda energi yang terselubung dalam tubuh halus cakra berada di garis vertikal di titik yang paling dasar titik cakra yang paling bawah disebut cakra mulat doro artinya cakra api yang menyala posisinya tepat ada di antara anus dan alat kelamin cakra ini masih bersifat kasar dan panas cakra api ini menyimpan daya kekuatan serta kehidupan manusia cakra mulat doro ini disimbolkan dengan bunga terate yang berkelopak empat atau daun yang menjadi tempat bersembunyinya ibu suci yaitu kundalini atau sumber tenaga yang tidak lain adalah energi sakti kemudian cakra kedua di atas cakra mulat doro ada cakra swadistana yang artinya tempatnya wadi atau rahasia yang bisa disebut cakra sek cakra swadistana dilambangkan dengan bunga terate yang berkelopak enam sebagai simbol pengendalian rasa ketika cakra mulat doro sudah diaktifkan maka arus energi akan naik dan akan menekan cakra swadistana untuk aktif juga maka saya minta bagi para pelaku meditasi cakra untuk berhati-hati ketika kedua cakra ini telah aktif jangan sampai anda mengalami sindrom kundalini karena ketika pusaran energi ini tidak terkontrol ada banyak hal yang seketika dibangkitkan mulai dari emosi dan gairah seksual lalu di atas cakra swadistana ada cakra manipura yang artinya tempat pemusatan energi yang tempatnya dibalik pusar disimbolkan dengan terate yang memiliki 10 kelopak daun di cakra ini terjadi pengelolaan energi sehingga seseorang yang mengelola cakra ini mempunyai kekuatan yang sangat berlebih selanjutnya cakra yang keempat adalah cakra anahata artinya ada kehidupan yang bertempat di jantung sejadar dengan hati biasa disebut cakra jantung cakra ini disimpulkan dengan trate berkelopak daun 12 cakra ini yang memiliki energi kelembutan dan halus lalu berikutnya cakra yang kelima disebut cakra wisuda artinya kehormatan yang berada di tenggurukan yang disimpulkan dengan bunga trate yang berkelopak 16 cakra ini sangat lembut dan menjadi pengendali ketika kita berbicara mendengar dan merasakan kemudian cakra ke enam adalah cakra ajna artinya penglihatan yang terletak di antara kedua alis cakra ini disimpulkan dengan bunga trate yang berkelopak daun 2 cakra ini mampu memberikan energi yang bisa tembus pandang atau memiliki kawas kitan kemudian yang terakhir cakra sahara artinya tinggi dan luas atau biasa disebut dengan cakra mahkota terletak empat jari di atas ubun-ubun yang disimpulkan dengan bunga padma berkelopak seribu dalam cakra ini sang yang hidup bertata dalam wujud sebagai sukmas jati dan tempat penyatuannya dengan ibu suci kundalini pada simpul cakra muladoro terdapat seekor naga yang disebut kundalini yakni simbol dari pusaran energi yang sedang tertidur para pelaku meditasi cakra pada umumnya menyempakati bahwa kundalini mewakili sosok sakti yang memiliki energi feminin semoga semua yang saya sampaikan ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dan like mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya terima kasih Rahayu 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 Sagungeng Dumadi